Tiba-tiba tubuh saya membatu teman-teman Saya gak bisa bergerak sama sekali Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Badan saya membatu teman-teman Saya beda Saya tidak seperti Raja Namrud Yang kau kuda Saya tidak seperti dia Pikiran kami sudah berbeda Meskipun beliau itu adalah Orang yang tercerdas di Muka bumi ini Beliau adalah orang yang paling hebat Tapi Saya Dengan kerendahan hati saya Saya takut sama Tuhan saya Saya takut sama Allah Tidak seperti Raja Namrud Yang kau kuda Karena dia tidak takut dengan siapapun Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan Makanya mudah sekali kau kuda Lewat tangan dari ibunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mata putih Ini saya seklusif Berada di lantai 3 gedung Laksles teman-teman Karena saya sudah 3 hari tinggal disini Ataupun tidur disini Tapi saya tidak bisa tidur selama 3 hari itu teman-teman Dan mata saya itu tidak bisa Terpecam dengan relap teman-teman Dan ini saya mohon maaf Ketika terdengar suara banyak Suara motor ya Apalagi kalau suara yang keras sekali Kayak motor Motor popok atau motor kenalpot yang Brong Ya gitu ya teman-teman Saya mohon maaf ya Karena ini masih di Area Area jalan Jalan yang menuju ke Pedesaan ya teman-teman ya Karena Kalau orang yang Menggunakan kenalpot Brong Ya gitu ya teman-teman ya Itu menurut saya Orang-orang yang kampungan Menurut saya itu teman-teman ya Karena Ya itu tidak usah dibahas lah teman-teman ya Yang jelas Ini saya disini Saya merasa Kalau orang Yang gak bisa tidur Terus Mata saya itu Terpecam Lalu tiba-tiba Lelap-lelapnya itu Tiba-tiba terbuka ini Wah Sontak membuat saya bingung Ini saya kenapa Gitu Saya kenapa nyakit apa Terus saya Coba lelap lagi Tidur lagi Kok terbuka lagi Saya gak tau Saya pun kaget teman-teman Gak ada apa-apa lagi Selama 3 hari Begitu teman-teman Setiap 1 jam Bangun Setiap 1 jam Bangun Makanya ini kalian bisa lihat Kantung mata saya itu Sudah sangat hitam Karena Gak bisa beristirahat dengan tenang Ini saya gak tau Ini Dukun apa yang Mengirim Sihir selembut ini Sampai saya gak bisa Mendeteksinya Sudah saya coba Sudah saya coba Gak bisa mendeteksi Dan Ini Saya Meminta bantuan Bersama tim yang lain Di belakang Mereka sedang Dan harus gitu teman-teman Membaca ya Sudah Al-Quran Tadi saya sudah di Rukiah Ya Ini tinggal Katanya itu Rame-rame Tinggal pengeluaran Diri saya ya Ini guru saya Juga sedang Membaca Al-Quran Di belakang Teman-teman Ini Saya Harus Bisa Ini tahap Yang terakhir Menyelesaikannya Saya mohon doanya Teman-teman Saya mohon bantuannya Mudah-mudahan Saya bisa melewati Ini semua Ini sudah Dicek medis Dan tubuh saya Gak ada masalah Apa-apa Ini Mutlak Ataupun Karena Hal Goib Gitu teman-teman Mudah-mudahan Saya bisa Menyembuhkan diri saya Karena Gak bisa tidur Gitu teman-teman Bukan tidur yang Insomnia Bukan Ini karena Tiba-tiba Kayak mata saya itu Terbuka dengan sendirinya Gitu teman-teman Hati-hati Buat kalian yang Suka Tiba-tiba Ketika tidur Matanya terbuka Tanpa sebab ya Terus kalian kayak Kebingungan Kok saya tiba-tiba Matanya terbuka ini Kenapa Ya Kalian itu harus Periksa Kerohanian kalian Ataupun Perbanyak Baca Al-Quran Nah tadi Kita sudah Membaca Al-Quran 30 juz Ya teman-teman 30 juz Dibagi Beberapa orang Ya Dan saya Di tengah-tengah Saya juga Membaca Dan kini Saatnya Saya melakukan Pengeluaran ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim 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 Subhanallah 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 Allahu Akbar 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 Allah Akbar Allah Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha Astaghfirullah 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 Kok saya gak bisa bergerak Astaghfirullah Aku gak bisa bergerak Teman-teman Aku gak bisa bergerak Teman-teman Astaghfirullah Tiba-tiba tubuh saya membatu Teman-teman saya gak bisa bergerak Sama sekali Astaghfirullah Astaghfirullah Badan saya membatu teman-teman Astaghfirullah Hai Iblis siapa kamu saya tidak mengetahui mu saya tidak bisa melihatmu kamu sengaja membuat titik terlemah saya siapa kamu Astagfirullahaladzim 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 Oh jadi seperti itu Astagfirullahaladzim saya tidak bisa bergerak ah sakit sekali ketika saya berusaha menggerakkan badan saya semua terasa sakit tulang-tulang saya kayak ditusuk-tusuk Astagfirullahaladzim saya pun hanya bisa menggerakkan mata dan mulut saya teman-teman Astagfirullahaladzim jadi teman-teman ini Iblis Iblis yang akan menghancurkan setiap orang-orang yang memiliki kecerdasan teman-teman orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata ini Iblis yang membuat orang itu akan menjadi sesat dan murka teman-teman Astagfirullahaladzim jadi Iblis ini adalah Iblis yang Astagfirullahaladzim 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 masuk lewat bayangan saya Astaghfirullahaladzim baru kali ini loh Astaghfirullahaladzim dari bayangan teman-teman kenapa kamu mencoba mempengaruhi saya mencoba mempermainkan saya Oh jadi kamu sedang mempermainkan mencari titik lemah saya membuat saya itu energinya terkuras habis dan kamu akan mengirim putusanmu seorang wanita untuk merusak saya Oh jadi kamu akan membuat orang-orang yang memiliki pengaruh dan kecerdasan luar biasa Akan dimusnahkan oleh kamu Astaghfirullahaladzim Jadi teman-teman ini iblis yang mempengaruhi ibu dari Raja Namrud ya teman-teman ya jadi Raja Namrud itu Pak saya enggak boleh berbicara teman-teman Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Saya harus membareskan ini Astaghfirullahaladzim Tangan saya enggak bisa bergerak teman-teman Tangan saya enggak bisa berketik Astaghfirullahaladzim 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 Saya enggak akan terpengaruh ya Saya sudah tahu itu semua Saya akan menutup semua wanita yang akan mendekati diri saya Saya akan menutup Enggak akan saya persilahkan dia mendekati saya Kamu tidak akan pernah bisa Menggoda dengan cara apapun untuk menggoda saya Pergi kamu dari dalam diriku Atau saya akan gunakan semua energi Kamu dengarkan di sana Banyak orang-orang yang berzikir Membaca Al-Quran Untuk melenyapkanmu Astagfirullahaladzim 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 Saya beda Saya tidak seperti Raja Namrud yang kau kuda Saya tidak seperti dia Pikiran kami sudah berbeda Meskipun beliau itu adalah orang yang tercerdas di muka bumi ini Beliau adalah orang yang paling hebat Tapi Saya Dengan kerendahan hati saya Saya takut sama Tuhan saya Saya takut sama Allah Tidak seperti Raja Namrud Yang kau kuda Karena dia tidak takut dengan siapapun Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan Makanya mudah sekali kau kuda Lewat tangan dari ibunya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Teman-teman yang di rumah Bantu saya teman-teman Saya Tidak bisa menggerakkan Kepala saya Tangan saya Badan saya Saya sudah berusaha sekuat mungkin Tapi Serasa seperti batu teman-teman Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Saya tidak peduli Bismillahirrahmanirrahim Uff Ah, sorry Ujjjah Ujjjah Untuk pelanggan Uph! 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 I'm not that! Uph! 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 Oh 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 Bismillah Bismillah Oh 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 Astaghfirullah 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 Nafas saya Dan sengaja menghentikan Supaya saya tidak bisa Membaca Ayat-ayat suci Al-Quran Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Lelah sekali ya teman-teman Astagfirullahaladzim Akhirnya tubuh saya mulai merasa ringan Teman-teman maaf ya saya sambil duduk ya teman-teman Saya jelaskan ya teman-teman ya Jadi itu iblis yang mempengaruhi Ibunya dari Raja Namrud Ya kalian tahu sendiri kan Raja Namrud itu Adalah Raja yang menikahi ibunya sendiri Karena apa Ya karena Ibunya Itu dipengaruhi oleh Iblis yang tadi Saya tidak bisa melihat itu iblis apa teman-teman Sama sekali ya Saya hanya rasakan itu Kepala saya disentuh-sentuh Badan saya disentuh-sentuh Kayak itu sentuhan untuk mengendalikan saya teman-teman Supaya Saya itu tidak bisa bergerak teman-teman Astagfirullahaladzim 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 Dia pun membunuh Orang-orang yang memiliki pengaruh kecerdasan yang luar biasa Kita bisa lihat sendiri Raja Namrud Itu adalah Raja Yang Sangat pintar teman-teman Dia adalah Orang Yang memiliki kecerdasan Paling cerdas selama hidup di jagad maya muka bumi ini adalah Dia adalah orang yang paling cerdas Kenapa saya bilang gitu Fir'aun aja Masih kalah Dia masih meniti ilmu dari Raja Namrud itu Gedung pencakar langit pertama kali Menara yang dibuat Itu adalah Menara yang dibikin oleh Raja Namrud Itu gedung pencakar langit pertama kali dibuat Ya Yang kedua Raja Namrud itu adalah Orang Yang Memiliki Pengetahuannya luar biasa Dia yang menciptakan Satu hari itu ada 24 jam Dia juga yang menciptakan Dalam satu jam ada 60 menit Dia yang menciptakan Satu detik Maksudnya satu menit Adalah 60 detik Dia yang menciptakan itu teman-teman Jadi kita Kayak jam yang ini yang gunakan Ini adalah dari kecerdasan dia Begitu teman-teman Matematika Sebagian besar Rumus Dia yang menciptakan Ya Rasio bintang Kalau kalian percaya Ini ada bintang Capricorn Bintang Ini ya Libra Kayak gitu ya teman-teman ya Ramalan bintang Dia yang menciptakan pertama kali Tujuannya apa Dia menciptakan ramalan bintang Kepada setiap orang Karena dia Mengaku dirinya itu adalah Tuhan Nah ini cerobohnya dia Dia diberi kepintaran yang luar biasa Membuat dia sombong Itu karena pengaruh dari iblis yang tadi Lewat ibunya Dan ibunya sendiri yang berkata Anak saya itu sangat cerdas Sangat tampan Saya tidak akan pernah memberikan Anak saya kepada wanita manapun Jadi Dinikailah sendiri Ini misi dia itu Kalau misalkan ya Raja Namrud Itu baik Kecerdasannya luar biasa Digunakan ke jalan yang benar Maka Umat manusia Akan Sangat Makmur Dan mudah sekali teman-teman Tak perlu kerja keras Tak perlu ini itu Semua umat manusia makmur Karena ada perhitungan yang tepat Yang ilmu didapatkan dari raja-raja Yang sengaja dicatukan oleh iblis tadi Kenapa saya bilang kayak gitu Ya Kalau misalkan kita Tanam padi atau nanam papa Itu sudah ada perhitungannya Sebenarnya teman-teman Kayak pupuk itu harus diusia berapa Ya Menanam di suhu tanah yang berapa Ya Itu manusia bisa makmur Nah itu tujuan iblis Supaya manusia itu Makin susah Nanti Akan memintanya kepada iblis Makin melakukan kejahatan Makin melakukan ini Makin banyak Persugihan Itu yang ditujukan oleh iblis Makanya iblis itu Hebatnya itu Dia bisa masuk lewat bayangan kita Kayak ini kan Nah ini saya ada bayangan ya teman-teman ya Di belakang saya itu Di bawah ada bayangan Dia masuk lewat bayangan Kayak gitu teman-teman Bayangan saya Itu yang terjadi Makanya saya tidak bisa mengetahui Makanya bayangan itu Jangan disepelekan ya teman-teman ya Astagfirullah Saya sekarang justru jadi tahu Kalau kita punya bayangan Mendekat dengan orang-orang yang sakti Itu harus hati-hati Astagfirullah Astagfirullah Dan ini Saya sudah dapat satu clue Bahwa bentar lagi ada seorang wanita Yang akan menggoda saya Saya pun gak tahu itu wanita apa Maka Saya harus hindari Jaga jarak benar-benar Benar-benar harus Dipatasi Ya Supaya saya tidak terpengaruh Karena Dia itu akan mempengaruhi Lewat orang-orang terdekat Untuk menjerumuskan Ataupun membawa pengaruh Guru kepada orang-orang yang cerdas Seperti itu Supaya Tidak ada kemakmuran di dunia ini Astagfirullah 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 Ini sesuatu yang Diluar nalar saya Teman-teman Ya Saya berhasil Ya Dan para guru-guru saya Mereka sedang Tetap membaca Al-Quran Mereka itu Sangat jumpat kepada saya Teman-teman Alhamdulillah Mereka juga Selalu mendukung saya Jadi Kalau mereka sudah membaca Al-Quran Mereka Meskipun ada teriakan apapun ya Guru-guru saya itu ya Mereka tidak akan terpengaruh Mereka Tidak akan pernah berhenti Kecuali kita Menghentikan dengan Assalamualaikum Baru mereka akan berhenti Membaca Al-Quran Mau kalian teriak-teriak Mau guru saya itu Dilempari batu Tidak akan pernah berhenti Itu kehebatan guru-guru saya Kalau dalam membaca Al-Quran Dibanding saya Ya Saya itu masih sangat lemah sekali Saya mengakui diri saya Masih sangat lemah Tidak sehebat guru-guru saya Saya selalu dengan guru-guru saya Mereka orang hebat Tapi tidak pernah sombong Nah ini Saya berpenampilan Pakai helm Pakai masker Ini pun Guru-guru saya meminta Kalau Jangan sampai Kepribadianmu Ataupun Kehasilianmu itu Terungkap Nanti akan menimbulkan Kesombongan pada diri saya Yang guru takutkan itu Seperti itu Karena nanti ketika Saya Terlihat wajah saya Nanti banyak orang yang mencari saya Memberikan Harta Kayak minta ini Nanti dikasih gini-gini Untuk ini Ya kayak gitulah Untuk kepentingan pribadi mereka Nanti Takutnya itu Saya menjadi takabur Makanya saya selalu mengikuti Nasihat dari guru-guru saya Oke teman-teman Ini Saya sudah berhasil Badan saya selasa Sangat ringan Tapi ngantuk teman-teman Ngantuk Karena saya pun Mungkin habis ini Akan tidur lebih awal Daripada biasanya Oke Sampai disini Saya Mr. Ek Untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa